Intro Pemerintah Kabupaten Banyuwangi bersama kantor pertanahan Kabupaten Banyuwangi membagikan 850 sertifikat tanah dalam rangka percepatan pendaptaran tanah sistemis lengkap PTSL di kantor desa Ringinteluh, Kecamatan Bangurjo, Kamis 4 April 2019 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi, Damar Galiwidiasta mengatakan PTSL ini merupakan program dari pemerintah pusat dimana menurut peraturan Bupati No. 11 tahun 2017 masyarakat hanya membayar administrasi sebesar Rp150.000 untuk dapat mengurus sertifikat tanahnya Damar menjelaskan, kantor pertanahan Kabupaten Banyuwangi menerbitkan 58.000 sertifikat kepemilikan dari tahun 2018 sampai akhir April mendatang di 20 desa yang tersebar di Kabupaten Banyuwangi target yang diberikan kepada BPN ada Rp2.406.000 yang sudah terbagi Rp1.406.000 dan pada hari ini insya Allah akan dibagikan Rp850.000 sisanya Rp150.000 Insya Allah sebagaimana yang saya janjikan kepada Pak Wabuk saya kira sebelum lebaran sudah terbagi semua jadi Bapak Ibu sekalian sudah bagaimana diamanahkan kepada kantor pertanahan Kabupaten Banyuwangi sementara itu wakil Bupati Banyuwangi Yusuf Fidiat Moko yang juga hadir dalam pembagian sertifikat itu berharap setelah menerima sertifikat hak milik masyarakat menjadi lebih tenang dan tidak was-was lagi dengan status kepemilikan tanahnya selain itu dia berharap masyarakat untuk bisa memanfaatkan sertifikat tersebut secara bijak seperti menjadikan sertifikat tanah sebagai agunan untuk meminjam uang di bank sebagai tambahan modal berwirausaha Akbar Wiana melaporkan terima kasih